Dihantam ombak sebuah perahu jukung yang ditumpangi tiga nelayan terbalik di perairan selatan pantai Puger Jember, Jawa Timur. Satu nelayan tewas dan dua lainnya luka dalam kecelakaan laut ini. Ombak setinggi dua meter menggulung perahu jukung di perairan pantai Puger, Jember, Senin sore. Padahal perahu yang ditumpangi tiga nelayan ini baru berangkat dari pantai untuk melaut. Akibatnya tiga nelayan warga Puger Kulon, yaitu Hanafi, Ahmad Nur, dan Agil, tercebur ke laut. Warga yang melihat peristiwa ini langsung berupaya menolong para korban. Namun ombak tinggi juga menerjang perahu penolong hingga nyaris tenggelam. Warga akhirnya bisa mengevakuasi ketiga korban. Naas, nahkoda perahu bernama Hanafi sudah tak bisa terselamatkan. Sedangkan dua anak buahnya mengalami luka serius dan langsung dibawa ke puskesmas Puger. Ternyata akan meninggal dunia karena akibat tenturan dengan batu yang ada di pre-water dan luka cukup serius. Sedangkan atas nama Ahmad Nur dan Rakil selamat dan mengalami luka di bagian kepala dan di bagian kaki. Kecelakaan laut ini kini sudah ditangani petugas saat polo air, Polres Jember. Petugas mengimbau para nelayan untuk berhati-hati saat melaut. Karena ombak dan angin kencang masih kerap terjadi di perairan selatan. Tommy Skandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur.